Intro Masyarakat Indonesia masih berjuang melawan pandemi Teknik Angkatan Laut takkan membiarkanmu berjuang sendiri Mewatanmu lewat vaksinasi karena sehatmu adalah sehat NKRI Berikut rangkuman zona maritim spesial serbuan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat maritim Edisi Kamis 5 Agustus 2021 Zona maritim spesial serbuan vaksinasi hari ini Teknik Angkatan Laut telah menuntaskan vaksinasi COVID-19 kepada 395.229 jiwa Dalam serbuan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat maritim di seluruh Indonesia Semarang ini fokusnya TNI Angkatan Laut adalah Di samping kita tetap fokus pada penekaan tugas pokok kami Penekaan kum, penekaan kecaulatan di laut Sumber daya manusia kami semua terfokus Membantu menyusatkan kegunaan perintah Dalam hal menciptakan kegunaan imuniti di atas kegunaan masyarakat Jika mudah-mudahan vaksin, mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu Lagi banyak masyarakat Indonesia yang sehat dan kuat Makin sejahtera bangsa ini Lalu upaya pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju Serbuan vaksinasi COVID-19 masih terus dipencarkan oleh TNI Angkatan Laut Mali penggalan TNI Angkatan Laut atau Lana Lampung Serbuan vaksinasi COVID-19 kembali digelar bayi masyarakat di sekitar Mako, Lana Lampung Bergeser ke kota Kembang, Bandung Dengan penuh antusias, masyarakat Bandung berbodong-bodong mendatangi tangkalan TNI Angkatan Laut atau Lana Lampung Guna mendapatkan vaksin COVID-19 secara gratis Tercata sebanyak 274 peserta telah berhasil divaksinasi Melayan di wilayah Tambak Lorok, kota Semarang Menyambut gembira serbuan vaksinasi COVID-19 Yang diselenggarakan oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lana Lampung Merkas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lana Lampung Kembali diserbu oleh masyarakat maritim Yang ingin mendapatkan vaksin COVID-19 secara gratis Melalui Balai Kesehatan Lana Lampung Sebanyak 200 warga yang berdomisili di sekitar Mako, Lana Lampung Dan Konawe berhasil tervaksinasi TNI Angkatan Laut dalam hal ini Komando Armada 2 masih terus menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 Bagi masyarakat maritim di wilayah Ahmad Yani, Surabaya Dengan target sebanyak 2.000 warga bisa diberikan vaksin COVID-19 secara gratis Tak kenal lelah Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal 12 Pontianak Masih terus melayani serbuan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat di wilayah kerjanya Sebanyak 2.300 dosis vaksin telah berhasil diberikan secara cuma-cuma Masyarakat maritim di TPI Pantai Kenyamuk Sanggata Dengan suka cita mengikuti serbuan vaksinasi COVID-19 Yang disilunggarekan oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lantamal Sanggata Sebanyak 231 peserta telah berhasil tervaksinasi Guna menciptakan herd immunity di masyarakat Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lantamal Kota Baru Kembali menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat maritim di wilayah Yamako Lantamal Kota Baru Dengan target sebanyak 150 dosis yang disiapkan oleh Balai Pengobatan Lantamal Kota Baru Ratusan warga Tanah Laut berbondong-bondong mendatangi pusko serbuan vaksinasi COVID-19 Yang digelar oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lantamal Banjarmasi Yang disilunggarekan di Puskesmas Takisu Satuang Lintas Laut Mulitar atau Satwilamir 2, Surabaya Ikut ambil bagian dalam serbuan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat maritim Menyasar warga semampir kenjeran dan pabian cantikan disiapkan sebanyak 500 dosis vaksin Pasus positif COVID-19 sudah melandai Tetap patuhi protokol kesehatan dan dukung program pemerintah melalui vaksinasi Pagian masyarakat maritim mati, tidak pagian masyarakat maritim bisa mati Pagian masyarakat maritim bisa mati, tidak pagian masyarakat maritim bisa mati, tidak pagian masyarakat maritim bisa mati Terima kasih telah menonton!